Halo guys, selamat datang di channel Sputer Warganet, jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, komen dan share supaya kalian mendapat tambahan wawasan dari channel ini, terima kasih. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang Sidimpuan, TNI dan Polisi menggelar razia di sejumlah pondok di Bukit Simarsayang, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara. Saat razia tersebut ditemukan mahasiswi asal kota Padang Sidimpuan tanpa busana ditinggal sendiri di kamar pondok, pada hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Dalam penggerebekan tersebut petugas menemukan satu unit sepeda motor fiksyen berwarna hitam. Selanjutnya, para anggota Satpol PP melihat seorang pria berlari meninggalkan lokasi pondok. Curiga dengan kejadian itu, tim langsung melihat seorang perempuan tanpa busana sedang berada di kamar pondok. Akhir Ramadan Siregar, Kabit PPU Desatpol PP Kota Padang Sidimpuan mengatakan, giat hari ini merupakan razia penyakit masyarakat yang bertujuan meminimalisir penyakit masyarakat di Kota Padang Sidimpuan. Ia juga mengatakan giat ini merupakan razia pekat, pasangan yang dirazia nanti akan dipanggil orang tuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!